Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semuanya Jumpa lagi bersama saya channel Demesukenti Apa kabar teman-teman Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan diberikan umur yang panjang Dan barokah Amin Teman-temanku semuanya Saat ini saya sedang Mereview tanaman jagung saya Yang sudah berusia 84 hari Seperti ini kondisinya teman-teman Jagung saya Jagung ini varitas BC 18 Ini saya pupuk dua kali teman-teman Dari awal sampai akhir Saya mempupuknya dua kali Dengan menggunakan pupuk tetes tebu amina Saya melakukan pemupukan pada usia 13 hari Itu adalah pemupukan yang pertama Saya pupuk dengan tetes tebu amina Menghabiskan 100 curigen Teman-teman Itu per curigennya Harganya 8 ribu Itu sudah Sak ngocornya Jadi 8 ribu itu sudah Dikocorkan sama penjualnya Dan yang kedua Saya pupuk di usia 31 hari Dengan menggunakan pupuk amina lagi Teman-teman Dengan menghabiskan pupuk 100 curigen lagi Jadi saya Menggunakan pupuk amina dua kali Dan saya tidak melakukan pemupukan tabur Tetapi jagungnya ini sangat besar-besar sekali teman-teman Seperti ini teman-teman Seperti ini jagungnya Seperti ini Alhamdulillah Ini rata teman-teman Dan saya menanamnya ini sangat rapat Seperti ini Kondisinya Ini sistem jarwo teman-teman Jajar regowo Jadi saya Memupuknya ini sangat Hemat biaya Tanpa pupuk tabur Tetapi hasil jagung Sangat bagus Usia 84 hari Teman-teman Ini kayaknya sudah Mulai ada yang Tua Seperti Ini sudah Waktunya perempelan Teman-teman Seperti ini kondisinya Dan ini Saya melakukan Penyeprian dua kali teman-teman Di usia 20 hari Saya Semprot Ulat ya Karena Pada usia 20 hari Itu Ada hama ulatnya Yaitu ulat geraya Saya semprot dua kali Saya campur dengan Gandasil D Teman-teman Ini sangat rapat sekali Tetapi jagungnya juga besar-besar Jadi Ini hanya dipupuk Dua kali Menggunakan pupuk tetes tebu amina Dan Tidak ada pupuk kimianya Alhamdulillah Ini besar-besar sekali Jagungnya Ternyata Pupuk tetes amina Itu Ternyata bagus Teman-teman Dulu waktu pupuk Masih Belum mahal Itu saya Enggak Enggak pernah pakai pupuk ini Enggak pernah pakai pupuk amina Tapi setelah pupuk harganya mahal Ya saya Ganti Saya ganti pupuk ini Ternyata Ini juga sangat besar-besar Teman-teman Ini dan Sangat rapat sekali Lihat di dalam teman-teman Seperti ini Sangat rapat Ini teman-teman Jatuhnya Seperti ini Ini dua-dua saya tanamnya Teman-teman Benar-benar rapat sekali Saya menanam ini tanpa olah tanah Teman-teman Jadi ini bekas Talaman jagung yang dulu Itu cuma saya spray Rumputnya Dengan Herbisida kontak Yaitu Gramason Seperti ini teman-teman Walaupun sangat rapat Tapi Jagungnya ini benar-benar Lumayan Besar-besar Seperti ini Ini teman-teman Kondisinya Saya itu Kalau menanam teman-teman Ya Perawatannya itu Cuma sederhana saja Tidak pakai pupuk Macam-macam Obat juga Tidak macam-macam Cuma Kalau diserang Ulat itu Saya menggunakan Sapporo Seperti ini Teman-teman Besar-besar sekali Sangat rapat Benar-benar besar teman-teman Saya menanam Tanpa olah tanah Jadi ini Sangat hemat sekali Sangat hemat biaya Tanpa olah tanah Tinggal Tanam jagung Sudah Dipupuk sama pupuk cair Sudah dipupukkan Sama yang Jual Beginilah Kondisinya Sekian dulu Teman-teman Semoga Videonya Bermanfaat Dan tunggu Video saya Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.